Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 10 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil? Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil? Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tidak ada sesuatu yang kecil di mata Tuhan. Dia melihat kesetiaan atau ketidaksetiaan kita dalam melakukan tugas kita. Anak-anak muda yang melakukan pekerjaannya dengan setia jarang menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan dan mungkin mereka tidak pernah tahu pengaruh dari kesetiaan mereka. Anak-anak, di Paris ada beberapa anak muda Advent yang bekerja pada satu perusahaan penerbangan. Kami tidak mengetahui nama-nama mereka. Kami tidak tahu pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi kami tahu sesuatu tentang pengaruh dari kesetiaan mereka. Perhatikan cerita berikut ini. Kongres pemuda di Paris baru saja selesai. Dan dapat kamu bayangkan, para pemimpin pemuda sangat sibuk mengurus kepulangan anak-anak muda beserta kongres ke rumah mereka. Akhirnya, pendeta Watson berangkat ke Bandara Udara untuk terbang kembali ke London. Dia pergi ke meja pelaporan untuk check-in. Dia menarik dompetnya, mengambil selip pemesanannya, tapi tidak ada tiket dalam dompetnya. Di mana tiketnya? Kemudian dia ingat, tiket ada dalam kantong mantelnya yang lain yang telah dibungkus dan dikirimkan ke London. Maaf, kata agen itu. Kamu harus menunjukkan tiketmu. Dia mencoba menelepon kantor di London di mana dia membeli tiket itu untuk memberikan keterangan. Tapi kantor itu telah tutup karena libur. Ketika dia mencoba mencari kembali dalam kantongnya, dia menarik keluar brosur Kongres Pemuda Advent. Saya telah menghadiri Kongres Pemuda. Dia menerangkan. Saya membacanya di koran, kata agen itu. Apakah saudara seorang Advent? Ya, benar. Jawab pendeta Watson. Oh, kalau begitu ini berbeda, kata agen itu. Sekarang perhatikan. Saya mempunyai beberapa pekerja anak-anak muda Advent. Saya dapat memercayai mereka semua. Maka saya dapat memercayaimu. Kemudian dia menuliskan satu tiket pengganti dan memberikan kepada pendeta Watson dan berkata, Jika kamu tidak mengirimkan tiketmu setelah tiba di rumah, saya harus mengganti biaya tiket ini dengan uang saya sendiri. Tapi saya tidak khawatir. Saya tahu saya dapat memercayai seorang Advent. Anak-anak, saya tidak tahu apakah anak muda yang bekerja di sana tahu masalah ini atau tidak. Katakanlah, seberapa besar kesetiaanmu dapat diukur dalam setiap aktivitas yang kamu lakukan. Misalnya dalam memotong rumput, mencuci piring, merapikan tempat tidur, menggantungkan pakaianmu, atau membersihkan kamarmu. Tidak ada hal yang tidak penting bagi Tuhan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!